Halo sahabat review wisata, kembali lagi bersama kita di channel Review Wisata Nah kali ini kita akan mereview pemandian air panas Gertakis Seeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Penasaran? Ikuti kita terus Terima kasih telah menonton Nah pemandian air panas ini memiliki tingkatan suhu yang berbeda Nah bisa kalian lihat di sebelah atas itu adalah suhu yang paling panas Dan di sebelah bawahnya yang kedua itu memiliki suhu yang cenderung panas tapi lebih sedang Tepat di sebelah sana lebih bawah itu memiliki suhu yang lebih dingin atau tidak panas sama sekali Nah untuk airnya sendiri bisa kalian lihat itu ada yang berwarna biru dan juga ada yang berwarna hijau Untuk yang berwarna biru itu memiliki suhu yang lumayan panas tapi tidak terlalu panas juga Nah untuk yang berwarna hijau itu cenderung lebih dingin karena itu adalah pembuangan dari air yang di atas Nah untuk aromanya sendiri disini lumayan menyengat aroma belerang Nah untuk lantainya sendiri bisa kalian lihat itu terdiri dari bebatuan kapur dan juga ada campuran semennya Dan untuk lantainya sendiri pun juga tidak terlalu izin jadi kalian jangan khawatir untuk terpeleset Disini pun juga tidak terlalu dingin seperti yang saya rasakan Dan untuk tempatnya pun juga tidak terlalu luas bisa kalian lihat Nah untuk masuk ke sini kalian akan dikenakan biaya masuk sebesar 10.000 rupiah untuk pintu masuk Dan juga 10.000 rupiah untuk masuk ke tempat pemandian air panasnya Dan juga kalian akan dikenakan biaya parkir motor sebesar 8.000 rupiah Jadi untuk total keseluruhan kalian akan dikenakan biaya masuk sebesar 28.000 rupiah per orang Itu berlaku untuk hari biasa maupun hari libur turis lokal maupun mancanegara Untuk fasilitas disini ada warung disini kalian bisa menikmati kopi dajan pop mi dan juga ada es kelapa Disini ada juga gajebo yang bisa kalian gunakan untuk bersantai menitipkan barang dan juga menunggu teman selagi berendam Nah ada juga toilet dan juga tempat kenti baju dan itu free Oke teman-teman kita akan mencoba kedalaman kolam satu persatu dengan tinggi saya yang 175 cm Di dalam apakah walamnya Terima kasih telah menonton! Kita sudah mencoba beberapa kolam yang ada disini untuk pedalaman, kolamnya tidak terlalu dalam karena masih bisa digunakan untuk anak teksil dan untuk suhu yang paling bawah itu adalah yang paling dingin dan untuk yang paling atas itu lebih panas karena langsung dari sumbernya teman-teman air ini memiliki rasa cukup asin persis seperti air laut dan juga sangat pedih bila terkena mata sebisa mungkin jangan sampai terkena mata karena rasanya akan sangat pedih persis seperti apa yang saya tadi alami selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.